Raffi Ahmad, berita terbaru Rans Cilegon FC, skuad BRI Liga 1 2022, Raffi Ahmad bos Rans Cilegon FC, diketahui dirinya saat ini sedang fokus untuk mendatangkan pemain sepak bola terbaik ke Rans Cilegon FC, kemungkinan inilah skuad Rans Cilegon FC, di BRI Liga 1 2022 dengan pelatih kepala Luis Mila, Luis Mila adalah pelatih yang terbiasa menggunakan formasi 4-2-3-1, dan inilah gambaran starting eleven versi Mimim. Raffi Ahmad, Rans Cilegon FC harus mendapatkan penjaga gawang baru yang memiliki kemampuan tinggi, sebab di musim depan nanti sudah tidak lagi diperkuatkan Tika Aji, saran Mimin Rans Cilegon FC mendatangkan Nadeo Arga Winata ke skuad Rans Cilegon FC. Ten Hamka Hamzah, sudah putuskan pensiun di musim depan nanti, Rans Cilegon FC harus cepat mencari pengganti. Edo Febriansyah mungkin bisa menjadi opsi, back tangguh persita tanggerang asal kota Kediri. Dan inilah saran Mimin untuk 4 pemain belakang Rans Cilegon FC. Back tengah, Edo Febriansyah diduetkan dengan Hendra Wijaya, sebab Hendra Wijaya adalah back tengah senior yang memiliki banyak pengalaman. Fullback, back kanan Kurniawan Karman, pemain yang didatangkan dari Barito Putra, back kanan berusia 29 tahun ini punya peran penting di Rans Cilegon FC. Kurniawan turun dalam 12 pertandingan dan mencatatkan 1077 menit bermain di atas lapangan. Meski Rans Cilegon FC punya beberapa pemain di sektor back kanan, Kurniawan menurut Mimin harus menjadi pilihan utama. Sebab dia punya bekal pengalaman bermain di tim Liga 1, Kurniawan layak dipertahankan oleh Rans Cilegon FC. Back kiri Sadam Hai tenang melejit bersama Rans Cilegon FC musim ini. Ia tampil dalam 12 pertandingan dan membukukan 968 menit bermain. Ex-pemain Mubababel United itu tampil apik mengawal post back kiri Rans Cilegon FC. Pemain 26 tahun ini juga menjadi pilihan utama untuk dua pelatih Rans Cilegon FC, Bambang Nurdiansyah dan Rahmat Darmawan. Rafi Ahmad, sekarang Mimin Sok Tahu ini membahas dua gelandang bertahan. Mungkin dua gelandang bertahan ini bisa menjadi opsi di skuad Rans Cilegon FC musim depan nanti. Pertama, Fadila Akbar, baru berusia 18 tahun. Fadila Akbar sudah mencatat 13 pertandingan dan menit bermain 947 bersama Rans Cilegon FC. Pemain berposisi gelandang bertahan ini bisa menjadi aset masa depan bagi Rans Cilegon FC mengingat usianya yang masih sangat muda. Kedua, Asri Akbar, punya segudang pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Asri Akbar menjadi pemain yang layak dipertahankan Rans Cilegon FC. Musim lalu Asri bermain 389 menit dalam 8 pertandingan secara keseluruhan. Gelandang bertahan berusia 36 tahun ini juga bisa menjadi mentor untuk para pemain muda. Nah, kita duetkan saja dua akbar ini untuk menjadi gelandang bertahan Rans Cilegon FC di musim depan nanti. Sekarang Mimin Sok Tahu ini membahas sayap kanan dan kiri. Mungkin dua winger ini bisa menjadi opsi di skuad Rans Cilegon FC musim depan nanti. Pertama, sayap kanan dulu. Alvin Tua Salamoni datang bersamaan dengan Rahmat Darmawan ke Rans Cilegon FC. Meski baru main dalam 5 pertandingan, Alvin yang bisa menempati posisi back kanan dan winger kanan ini telah mengukir 3 gol. Pengalaman jebolan timnas U23 Indonesia ini juga tak perlu diragukan lagi, tim-tim besar seperti Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Arema FC, dan Madura United pernah dibela oleh Alvin. Kedua, sayap kiri Rans Cilegon FC. Rival Lastori, bintang Liga 2 musim kemarin ini harus dipermanenkan oleh Rans Cilegon FC. Sebab kemampuannya tak bisa diragukan. Dan dia adalah pemain yang bisa dikatakan membawa keberuntungan. Sebab sudah membawa 3 klub berbeda naik kasta. Rival Lastori pemain muda, yang Mimin rasa akan dapat berkembang di Rans Cilegon FC. Sebab di Rans Cilegon FC dia bisa mendapatkan pilihan utama. Rans Cilegon FC permanenkanlah Rival Lastori. Nah, kita duetkan saja 2 winger ini, duet 2 winger ini, bagaikan duet winger Luis Nani dan Cristian Ronaldo. Sebelumnya, Mimin kali ini minta subscribe, jarang-jarang Mimin minta subscribe, sebab buat video ini biar cuma modal HP biasa, Mimin sampai ngabisin 2 bungkus pria punya selera. Terima kasih buat yang udah subscribe, yang belum gak apa-apa, semoga semuanya pada sehat, dan diberikan Tuhan rezeki yang banyak. Oke sekarang kita lanjut, 2 pemain lagi, gelandang serang dan penyerang. Kita bahas gelandang serang dulu. Untuk di musim depan nanti gelandang serang pilihan Mimin yang utama adalah Bima Ragil. Sebab, Bima Ragil Satria merupakan top skor kedua di tim Rans Cilegon FC musim ini dengan koleksi 4 gol. Ia hanya kalah dari Cristian Gonzalez yang membukukan 7 gol. Bima Ragil yang berposisi gelandang serang juga mampu menjadi motor serangan dan mengalirkan bola ke penyerang. Dan untuk penyerang Rans Cilegon FC musim depan nanti, siapa lagi kalau bukan tua-tua keladi. El Loco Gonzalez tetap menjadi pilihan utama untuk Rans Cilegon FC, biarpun usianya sudah tak muda lagi, namun El Loco menjadi biang keladi, bagi musuh Rans Cilegon FC. Nah itulah starting 11 squad Rans Cilegon FC di BRI Liga 1 2022, ini hanya asumsi Mimin, kali aja jadi kenyataan. Dengan starting 11 yang Mimin sarankan juga bisa membuat Rans Cilegon FC angkat tropi kasta tertinggi nanti. Amin. Dengan starting 11 ini juga, Rans Cilegon FC menjadi klub Liga 1 yang memakai pemain lokal dan satu naturalisasi, luar biasa, Rans Candia. Rans Candia Rans Candia Rans Candia